Ini juga kebersamaan bersama pacarnya sekarang. Memiliki waktu senggang, ini tentunya lebih baik dihabiskan sama orang yang spesial. Misalnya nih ya, pacar. Pacar ya? Oke, seperti yang dilakukan oleh Christiana Ronaldo atau CR7, dia menghabiskan waktu luangnya menonton basket bersama kekasihnya. Menghabiskan waktu bersama orang tercinta di waktu senggang, mungkin bisa menjadi saat yang menyenangkan bagi sepasang kekasih. Hal inilah yang mungkin dirasakan pesepak bola dunia, Cristiano Ronaldo bersama kekasihnya Irina Sheik. Belum lama ini, Ronaldo dan Irina pergi bersama untuk menyaksikan suatu pertandingan basket di tengah waktu luang mereka. Berbeda dengan penampilannya di lapangan hijau, pada kesempatan itu, Ronaldo tampil lebih casual. Pemain timnas Portugal ini mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan face bermotif tartan dan bawahan blue denim. Penampilan Ronaldo ini pun terlihat match dengan penampilan Irina yang mengenakan kemeja denim tingkat celana high waist berwarna biru. Pasangan ini pun sepertinya menikmati quality time mereka bersama. Irina terlihat sesekali bercanda dengan Ronaldo, yang nampak asyik menyaksikan pertandingan. Suasana kebersamaan mereka pun semakin hangat dengan kehadiran teman satu tim Ronaldo di Real Madrid dan timnas Portugal, Pepe, yang ikut menyaksikan pertandingan basket bersama. Wah, ternyata para superstar sepak bola ini benar-benar memanfaatkan waktu luang mereka ya untuk hal-hal yang menyenangkan. Seru ya sama pacar nonton pertandingan olahraga. Apalagi ini nonton pertandingan basket antara Real Madrid lawan CSK Mosko. Di basket Liga Eropa ya. Di pertandingan Liga Basket Eropa dan seru sekali. Seru banget. Jadi romantis itu gak harus simple. Kayak light dinner sama sekali itu kadang-kadang suka haduh gitu ya. Tapi dengan hal-hal yang mungkin casual dan segala macam itu bikin jadi lebih menarik, menyenangkan. Karena banyak hal-hal simple yang bisa dilihat. Sebenarnya romantis nomor dua. Yang pertama itu konsisten. Iya. Yang sama satu lagi sih, tem. Ada pasangan. Susah. Konsisten, romantis kayaknya gak ada pasangan. Ya. Oke.